Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, inspirasiku di antara Renungan Harian Selasa 2 Mei Hari ini kita bersama seluruh gereja katolik memperingati Santo Atanasius Agung, Uskup dan Pujanga Gereja Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan tetap bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Allah Bapak yang Maha Kuasa, Engkau memperkenankan kami merayakan misteri kebangkitan Kristus Jadikanlah kami saksi akan sukacita keselamatan yang kami terima melalui Putramu Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa, Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Inspirasi kita hari ini, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan dari bacaan yang pertama Kisah para Rasul, Bab 11, Ayat 19-26 Mari, kita baca bersama-sama dan kita renungkan Banyak saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antioquia Namun mereka memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi saja Akan tetapi, di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene Yang tiba di Antioquia dan berbicara juga kepada orang-orang Yunani Mereka ini memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan Tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan Maka, sampelah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem Lalu jemaat di Yerusalem itu mengutus Barnabas ke Antioquia Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah Bersuka citalah ia Ia menasihati mereka, supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh kudus dan iman Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus Dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu satu tahun lamanya Sambil mengajar banyak orang Di Antioquia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita semua tahu bahwa di dalam karyanya Yesus memberitahu orang-orang Yahudi dibait Allah Bahwa pekerjaan yang ia lakukan dalam nama Bapanya Adalah kesaksian tentang dirinya Apa yang ia lakukan menjadi saksi atas identitas dirinya Sebagai pribadi yang diutus oleh Tuhan Tetapi Orang-orang Yahudi dibait Allah itu tidak percaya kepada Yesus Dan sebaliknya Dalam kisah para rasul yang hari ini kita renungkan dari bacaan pertama Menyebutkan bertumbuhnya gereja menembus batas-batas judaisme Ke bangsa-bangsa lain di Antioquia Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Bahkan disebutkan di dalam kisah para rasul Di Antioquia inilah murid-murid itu Untuk pertama kalinya disebut Kristen Buah pewartaan Kolaborasi untuk melayani jemaat di Antioquia Karena Barnabas melihat bahwa jemaat di Antioquia Dapat memperoleh manfaat besar dari karnia-karnia Paulus Barnabas menghubungkan seseorang dan tempat untuk dapat memberikan manfaat Yang berlipat ganda bagi misi Allah Dan pekerjaan Barnabas inilah yang memungkinkan Tuhan yang bangkit itu Untuk melanjutkan karyanya di tengah gereja Saudari-saudaraku yang terkasih Dari Sabda Tuhan hari ini Kisah para rasul Dimana Barnabas Mewartakan Injil Tuhan Kepada siapapun Tidak terbatas pada orang-orang Atau kelompok-kelompok tertentu saja Namun kepada semua orang Untuk mengenal Tuhan Bahwa Yesus adalah Tuhan Allah itu Dan ternyata buahnya melimpah Ini menjadi semangat bagi kita semua Kita pun juga dipanggil seperti Barnabas ini Untuk mewartakan rahma dan kasih Tuhan Lewat kesaksian hidup kita masing-masing Supaya semakin banyak orang percaya Dan mengenal Tuhan Tentunya mereka semua yang kita berikan pewartaan Semakin menyadari Akan Allah yang menyertai Perjalanan hidup mereka masing-masing Maka marilah Saudara-saudariku yang terkasih Kita semua dipanggil Untuk semakin terbuka Mengajak semua orang Terlibat dalam pekerjaan Tuhan Semangat Sinodalitas Dan kolaborasi Adalah contoh yang baik Yang bisa kita lakukan saat ini Agar Agar karya pewartaan Tuhan Di dunia ini Bertumbuh dengan baik Marilah Saudara-saudariku yang terkasih Kita mohon rahmat Tuhan Supaya seluruh Perjuangan hidup kita Seluruh Pekerjaan dan karya pelayanan kita Untuk mewartakan Tuhan yang baik Tuhan yang selalu menjaga kita itu Bertumbuh Berkembang Dengan sebaik-baiknya Dan banyak orang Semakin Mengenal Tuhan Dalam hidup mereka Tuhan memberkati kita Yesus diutus Yesus diutus Bapak di surga Ini tugasku Jadi utusan Dampak mengutus Yesus sang putra Membawa selamat Bagi dunia Kita diutus Yesus sang guru Bawalah damai Pada sesama Yesus diutus Yesus diutus Bapak di surga Kini tugasku Jadi utusan Tidak ada ma Tanpa berkorban Tidak ada karya Tanpa derita Salim di panggung Salim di panggung Kurban ditanggung Itulah hidup Utusan Tuhan Yesus diutus Bapak di surga Kini tugasku Jadi utusan Benih yang jatuh Di dalam tanah Akan bertunas Hingga berbuah Kurban hidupmu Bagi sesama Akan membawa Ramad berlimpah Yesus diutus Bapak di surga Kini tugasku Jadi utusan Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima berkat Tuhan Semoga saudara-saudari sekalian Keluarga-keluarga kita Komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Bapak dan putra Dan roh kudus Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati